Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada pertemuan kali ini kita akan melakukan kaki-kaki penelitian golongan darah untuk yang pertama kita harus mempersiapkan kulit dan nyakitnya dulu untuk alatnya disini sudah ada lancet lalu ada lancetnya ini satu golongan darah ada tetes ini alkohol set lalu nanti untuk bahannya kita ada regen anti-A anti-B anti-AB nah ini untuk melihat lancetnya untuk awal langsung kita gunakan alkohol swab buka terlebih dahulu dan aplikasikan terlebih dahulu jari pasien yang akan kita ambil bawangan darahnya akan tekan kiri karena pasien lebih domenai menggunakan tangan kanan terus kita menggunakan jari manis untuk menghindari paparan-paparan dari bahan lainnya langsung saja kita aplikasikan alkohol swabnya ke jari manisnya tunggu sampai lalu setelah selesai di aplikasikan tunggu sampai mengering usahakan tunggu sampai mengering agar terhindar dan nanti saat ditusukan darah yang keluar dan tercampur dengan alkohol selanjutnya selanjutnya tekan jari tersebut agar darah agar darah suplai darah naik ke atas dan setelah terlihat merah boleh langsung ditusukan lancetnya gunakan sesuai keinginan jika ingin lebih dalam gunakan kelima atau saat ini kita gunakan keempat karena cukup untuk menghasilkan setelah itu untuk menghindari agar darah tidak terkontaminasi dengan bekas alkohol kita lap 3 kali keluarkan lagi selanjutnya boleh langsung diaplikasikan ke sini kalau darah diaplikasikan ke kertas peksa langsung diberikan antiserum untuk yang pertama kita langsung taruh antiserum A selanjutnya antiserum B kita gunakan antiserum AB selanjutnya kita gunakan antiserum untuk presus setelah ditetapkan antiserum langsung diaduk menggunakan tusuk gigi cara mengaduknya berikut sudah nampak terlihat karena pada pada dasarnya ini merupakan pemeriksaan golongan darah untuk memeriksa aglutinin yang ada pada golongan darah jadi dapat langsung terlihat jika aglutinin tersebut mengental setelah di daerah diperiksa didapatkan hasil bahwa untuk pasien yang sedang diperiksa tadi didapatkan hasil darah tersebut bergolongan darah A karena disini didapatkan di anti A dia menggumpang di anti B tidak menggumpang anti AB dia menggumpang dan anti RH menunjukkan bahwa resusnya positif karena dia menggumpang selanjutnya didapatkan hasil oleh pasien lain bahwa golongan darah dari pasien tersebut bergolongan darah B dikarenakan anti serum pada A tidak menggumpang sedangkan anti serum pada B menggumpang berikut pula pada AB dan anti RH atau resus pada golongan darah tersebut didapatkan resus positif karena darah tersebut menggumpang dikatakan hasil oleh pasien lain bahwa golongan darah dari pasien tersebut bergolongan darah B dan anti RH atau resus pada golongan darah tersebut mendapatkan resus positif karena daya tersebut bergolongan darah tersebut untuk bergolongan darah dengan positif dan daya positif untuk pratikun hari ini berikutkan dulu selamat menikmati